Intro Hakim melanjutkan gugatan TPUA yang minta Jokowi mundur ke tahap mediasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melanjutkan gugatan tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang meminta Jokowi Dodo mundur sebagai presiden ke tahap mediasi Hakim Ketua langsung menunjuk Hakim yang membimbing mediasi Majelis Hakim telah menunjuk saudara Daryanto sebagai mediator dalam perkara ini oleh karena para pihak tidak ada mediator lain dan meminta pada pengadilan untuk menunjuk mediator dan persidangan selanjutnya setelah Majelis Hakim menerima laporan dari mediator kata Hakim Ketua Bambang Nur Cahyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 7 Juni Dalam sidang hari itu Hakim memeriksa legal standing dari kedua belah pihak Sidang sempat diwarnai protes karena pihak penggugat tidak mengakui kehadiran tergugat dalam hal ini adalah presiden yang memberikan kuasa pada jaksa agung namun Hakim tetap melanjutkan sidang ini ke tahap mediasi Pada sidang sebelumnya, pengacara TPUA Egy Sujara meminta presiden Jokowi hadir langsung sebagai tergugat Egy meminta Jokowi datang tanpa perwakilan Jokowi telah menunjukkan kualitas dirinya tidak kompeten sebagai presiden karena jargon yang sering dia ucapkan kerja-kerja-kerja tapi untuk digugat dia tidak siap kerja tidak ada, tidak berani jantel kalau dia jantel sebagai presiden, digugat rakyat dia datang sendiri bukan ngutus-ngutus orang ngutus orang pun tidak ada legalitasnya tidak ada surat kuasa, tidak ada surat tugas, begitu kata Egy diketahui, TPUA melayangkan sebuah gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Jumat 30 April yang lalu dalam situs pengadilan negeri Jakarta Pusat, gugatan itu terdaftar dengan nomor sekian dengan penggugat Maudidin Jali dan juga tergugat presiden Jokowi Dodo dalam petitung itu, TPUA meminta Jokowi untuk mengundurkan diri mereka juga meminta pengadilan menghukum Jokowi membuat pernyataan tertulis selamat menikmati